Intro Pudis, Rizky Kinos lagi nyari makanan lazis buat buka puasa nih. Katanya sih Kinos lagi kepengen makan ayam. Oke Pudis, waktunya untuk makan receh. Makan receh tapi gak receha. Nah ini daerah Tanjung Duren. Katanya disini ada ayam geprek tapi viral. Emang lagi banyak banget sih ayam geprek tapi yang ini berbeza. Pudis, ayam geprek mungkin terdengar biasa ya. Tapi kalau proses gepreknya live show dengan dapur terbuka kayak begini. Wih pastinya menarik dong kayak nonton atraksi ya. Jadi kalian kudu siap-siap ngilor nih karena bisa melihat ayamnya diolah langsung di depan mata. Cihuy banget kan. Jangan sampai kena mata deh. Eh, disapri banget nih kena cipratan cabai rawit merahnya. Setelah cabainya diulek halus, lanjut bumbu lain. Kecap asin, minyak kelapa, dan garam. Lanjut ulek sampai halus ya, Nos. Sekarang ayamnya digabok alias digaprek bersama bumbu tadi, Pudis. Biar makin gasol rasanya, lelekan keju di atas ayam tadi. Hmm, aduh hai gak sih ini? Bikin ngilar banget ya, pake D. Harap bersabar nih ya Pudis pemandangannya. Nasi putih plus ayam gurih crispy plus sambal nendang. Ampun Pudis, kebayangkan kelazisannya. Paket blonde dari ayam gebok Bang Jarwo is ready to eat. Sikat langsung bro. Pudis, untuk level pedas ini juga bisa request ya. Mulai dari biasa sampai pedas maksimal. Cuma hati-hati, inget nanti sakit perut lagi. Apalagi untuk kalian yang gak biasa dengan level pedas joss. Semua hidangannya udah siap di Pudis, tinggal disantap. Selain gue amaze sama rasanya yang enak banget. Gue amaze sama kemampuan diri gue sendiri. Gak lengkap dong ya, kalau gak ada teman-teman ya. Cus, ada tahu tempe, kerupuk jengkel, plus kol goreng. Hadir semuanya Pudis, melengkapi ayam gepreknya. Wah ini sih, kenyangnya mantep nih judulnya. Selain ayam blonde, ada juga blonde kriuk. Nah loh, ini bedanya apa ya? Crispy-nya berakal banget. Menu blonde kriuk ini, kejunya lebih berasa banget Pudis. Dipadukan dengan sambal mata, makin super lazis. Si ayam original juga gak kalah menggiurkan nih. Sambalnya sedikit ada rasa manis ya. Gak terlalu dominan. Tapi gurinya gak usah detailnya Pudis. Terbaik. Walaupun gak pake tepung, tapi karena mungkin digorengnya dengan bener-bener matang ya, itu dagingnya di luar itu crunchy banget, crispy banget. Dan tekstur di dalam ayamnya, dagingnya, itu empuk banget. Tuh kan, selain ayamnya dimasak dengan resep spesial, sambalnya juga pas banget deh, dah. Eh, 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 ada bonus nih. Sarang telur sama terang crispy. Yus langsung cobain us. Lagi-lagi crispy di luarnya, sedangkan terangnya lembut-lembutnya. Yang ini namanya sarang telur. Kalau sarang telurnya mirip-mirip dengan serundeng Pudis, makin enak karena dicampur sambal mata. Harganya cukup rogoh kocek, 15 ribu aja. Gas buat warga seputaran Tanjung Durang, Jakarta Barat ya. Wih, sampe meler-meler nih Pudis. Oke, conclusion. Kesimpulannya, semua menu yang ada di ayam geibok Bang Jarwo ini semuanya recommended. Enak semua. Recommended dan harus dicobain. Ya, intinya makan receh, menu boleh receh. Makanan boleh receh. Tapi rasanya gak recehan. Pudis, ada yang suka ngabuburit lintas kota gak sih kayak Atik Rahman? Jauh-jauh melipir dari Jakarta buat eksplor kuliner kota Bogor untuk tegjil buka puasa nanti nih. Wih, seru ya kayaknya. Pudis, nah kali ini aku lagi ada di Bogor. Aku mau ngajak kalian untuk ngabuburit bareng sama aku. Nah, aku lagi ada di Jalan Binamarga. Binamarga ini tepatnya banyak banget kuliner yang bisa kalian cobain. Ada di sini tuh, kawasan kuliner Bogor. Aku pengen cobain satu cemilan yang unik banget ada di situ tuh. Ikutin ya. Konon katanya, selain Jalan Surya Kencana nih, jalanan ini juga jadi pusat kulinernya kota Bogor. Ada banyak banget jajaran kuliner penggugas selera yang ada di sini. Nah, ini dia yang aku maksud. Kayaknya ini kuliner satu ini cocok banget buat menu buka puasa. Tim gorengan buat buka puasa, pasti suka banget nih sama camilan yang satu ini. Semua menu di sini dibuat dari tahu goreng, cuma versi udah naik kelasnya tuh, Pudis. Disajikan dengan lebih menarik loh, dan variannya juga lebih banyak. Namanya juga unik-unik loh, ya ngetik. Celoteh Orok, celoteh Barudak, celoteh Pelakor, celoteh Mak Tiri. Itu namanya unik-unik banget. Ada celoteh Mak Tiri, celoteh Pelakor. Ibu, itu proses pembuatannya seperti apa ya? Kok namanya bisa sampai celoteh Mak Tiri gitu? Apa rasanya kah seperti pedesnya mulut Mak Tiri kah? Iya gak? Itu bisa diceritain gak bu? Oke, rata tahu musuh, sangat jelas. Kita pedang tangan rumah Tiri. Ada-ada aja yang nama menu-nya? Yaudah tik, daripada kepikiran, mending langsung kita kepoin dapurnya aja. Bu Vivi, aku sama foodies di rumah nih penasaran. Kenapa sih ibu harus pakai tahu ini? Tadi ibu bilang tahu apa ini? Tahu susu. Tahu susu, kenapa? Enggak tahu putih, tahu kuning, ya kan? Karena tahu susu itu dia lebih sehat. Untuk kesehatan tubuh lebih baik. Dia banyak mengandung protein. Oke, oke. Dan mungkin dari teksturnya pun lebih? Lebih lembut. Lebih lembut ya? Cucok, Bu Vivi. Tahu susu itu emang lembut banget. Dan rasanya emang lebih gurih ya, foodies. Karena dalam pembuatannya, menggunakan tambahan susu murni dan kunyit. Ih, emang the best lah tahu yang satu ini. Nah, Bu, kalau ini tadi kita aduk-aduk si tahunya ke sini. Ini pakai tepung apa ya dia? Kita pakai tepung terigu. Terigu. Sedikit tepung sagu. Oh, sedikit sagu. Dengan tepung beras sedikit. Dan bumbu-bumbu yang lain. Wah, bumbu-bumbunya ini kayaknya yang spesial nih, foodies. Nah, sebuah hack about foodies. Untuk mendapatkan gorengan yang super wenak dan crunchy, jangan lupa, combine 3 trio tepung ini. Tepung terigu dan tepung beras pasti bakalan bikin renyah tuh gorengan kamu. Sementara tepung sagu bakal mengentalkan adonan. So, selimut tepungnya bakal sempurna abis deh tuh. Perfecto. Foodies, it's time to cook. Nah, dikeringin dulu. Set, baru masukin. Oh iya, sebelum tahu dimasak, minyaknya harus bener-bener super duper panas ya, foodies. Kalau panasnya nanggung, justru tahunya yang bakal menyerap banyak minyak tuh. Bukan cuma gak sehat di badan, tapi kantong juga ikutan gak sehat. Hahaha, maklum. Minyak goreng kan masih mahal ya, foodies. Ya udah GPL ya, gak usah terkelama. Cuma 5 menit aja nih, tahunya udah ready. Ya lanjut, kita bikin bumbunya kuy. Bu, ini yang mau kita bikin ini menu yang apa ya tadi yang saya pesen? Emak tiri. Emak tiri? Iya, emak tiri. Wah, emak tiri, foodies. Sesuai namanya foodies, bumbunya gak bakalan kasih ampun deh nih. Pasti pedes kuy kita gercep racik-racik nyetik. Nanti keburu benduk nih. Terus, habis bawang putih apa lagi, Bu? Kita masukkan sabi kering. Wah, ini wanginya enak banget ya. Oke, sekarang apa lagi, Bu? Ya, tambah. Tambah, wow. Terus, selesai dengan... Sesuai dengan nama-nya, Mak tiri. Wah, coba nih. Oke, pada nama Mak tiri gak begini nih. Tahan, Tik, tahan. Emang gitu sih kalau udah urusan sama cabai? Pas dipanesin kayak begini, kandungan capcai sini yang bikin pedas tuh justru makin strong ya. Pas kehirup, aduh jadi batuk-batuk deh. Oh iya, bawang merahnya dimasukkan paling terakhir sebelum penyedap ya, Foodies. Biar masih fresh dan gak layu karena kepanasan. Oke deh, bumbunya udah ready. Waktunya dicampur sama soulmate-nya si tahu goreng nih, Foodies. Bu, eno banget gak sih ini? Ini ibu. Iya, silahkan. Wih, makasih ibu Vivi. Iya, selamat sama. Foodies. Lihat mata aku nih, sampai berair kayak begini. Wah, parah. Masak ini butuh proses perjuangan ya ibu ya? Nahan batuk, nahan bersih. Wah, ini penasaran seperti apa sih rasanya di mulut? Namanya juga hidup, tik. Semuanya butuh perjuangan, atuh. Gak cuma cinta aja kok yang harus diperjuangkan. Tahu juga ya, Foodies. Biar pasti nikmati mah, berasanya makin ikmat berkali-kali lipat ya. Mantep gak tuh? Alhamdulillah. Sudah waktunya untuk berbuka puasa. Ajan sudah terdengar. Kita batalin dulu dengan minum. Oke, kita cobain yang sopan-sopan dulu aja nih. Celotnya so tahu tetangga. Menu ini cocok banget buat yang gak kuat makan pedas nih. Karena gak pake cabai. Yes, cuma pake tambahan keju aja, Foodies. Hmm, lazis. Jujur, Foodies. Ini enak banget. Guri, manis. Ketemu sama tahu susu. Wah, perfect. Kombinasinya perfect banget. Enak banget. Menu ini juga cocok nih buat foodies yang suka belanjain takjil untuk anak ponakan sepupu atau saudara yang masih kecil. Eh, masih kurang. Tenang, ada lagi nih menu yang kids friendly banget. Coba bantu di spill dong, Tee. Smoke Whip-nya ini enak banget. Dia garing, tapi gak kering. Tahunya crunchy, enak. Ini perfect combination buat anak kecil. Pas banget emang namanya barudak, cocok buat anak-anak. Di sini ada kurang lebih 7 varian olahan tahu foodies. Gak cuma yang pedis-pedis doang lho ya. Ada yang unik juga. Bumbunya nih gabungan rasa khas dari Lembang di Jawa Barat sama Palembang di Sumatera Selatan. Hahaha. Jadi gimana tutik rasanya? Dia tuh bumbunya nih kayak bumbu pempek itu, pentol. Tapi ketemu sama tahu susu. Ini dia nih. Wow. Foodies ini enak banget. Lembutnya tahu susu. Ketemu sama ini dia nih. Bumbu empek-empek yang kental banget. Bumbunya pun enak banget lagi. Bu, enak banget bumbunya. Hasil dia enak banget. Wih, inovatif banget nih foodies. Kepikiran gitu loh jodohin tahu sama kuah empek. Selatnya saya tahu meri. Meri sendiri adalah penyebutan untuk anak bebek foodies. Jadi udah ketembakan kalau campuran tahu susu ini menggunakan telur asin yang dibuat dari telur bebek. Selatnya saya tahu meri ini dia pakai telur asin. Tapi gak asin-asin banget. Karena sudah diolah dengan baik sama ibu yang punyanya tadi. Oke foodies, perut udah diisi. Sekarang udah aman lah ya. Mulai uji nyali, ah sama celoteh matiri. Apakah rasa pedasnya sesuai sama perjuangan pas bikinnya? Jangan-jangan kelar dimasak, pedasnya jadi sopan tuh di lidah. Pedasnya jelas dapet banget. Karena tadi pakai cabai jablay. Dengan cabai kering. Dan tadi yang foodies tahu campurannya bahan-bahannya apa aja. Menyatu dengan baik di sini. Wow. Wih ternyata pedasnya sesuai foodies sama reputasinya. Secara pakai cabai jablay gitu loh yang emang terkenal banget sama pedasnya yang gak ada ampun. Sampai-sampai dinamain cabai setan coba. Haha. Gak heran sih karena tingkat kepedasannya emang 3 kali lebih pedas dari cabai rawit biasa foodies. Apalagi nih duet sama bumbu aromatik yang bisa level up rasanya. Wih semakin nampol deh nih. Foodies. Jujurnya asli. Dua kalian nih. Yang suka pedas. Wajib cobain ini cerote so tau emak tiri. Pedasnya kayak di omelan sama emak tiri. Wow. Makan receh. Murunya receh. Tapi rasa gak recehat. Konnichiwa foodies. Kalau udah keluar bahasa-bahasa Jepang kayak gini pasti kita mau kelieneran negara sakura dong ya. Ajib bener nih buat buka posa hari ini foodies. Karena makanan Jepang itu kan terkenal banget sama porsinya yang pas. Ya pas banyaknya pas juga nutrisinya. Udah pasti kenyang dan pasti bergizi. Tenang foodies. Makanan Jepangnya gak bakal bikin kantong bolong kok. Tapi rasanya tetep oishi alias lazis. Makan receh gitu loh. Yakin deh. Foodies. Lihat. Sore-sore. Ini saya lagi pengen banget makan makanan Jepang. Tapi yang pastinya murah meriah dong. Gak mau rugi orangnya. Ini kebetulan saya lagi deh. Goca-goca. Kawasan Sunter. Salah satu menu masakan Jepang. Saya sendiri tapi belum tau sebenernya apa sih. Cuma kalau saya lihat dari lokasinya dari tempatnya. Lihat deh. Lucu juga ya. Asik juga ya. Nah ini saya penasaran. Pengen lihat aja. Kayak gimana sih menu-menunya. Yuk masuk aja. Wih asik ya. Vibesnya Jepang banget. Konsep sajiannya juga ala-ala bintang 5 lagi. Pake hot plate foodies. Kalau di mall-mall nih. Konsep makanan hot plate begini emang pricey. Kalau di goca-goca mah. Receh. Karena emang goals onernya. Menyajikan makanan berkualitas bintang 5. Dengan harga yang receh. Oh iya. By the way. Goca-goca ini bukan sekedar nama loh foodies. Dipilih karena filosofinya emang masuk banget sama gaya penyajian warungnya. Mungkin pertanyaan sejuta umat mas. Kenapa namanya goca-goca mas? Oke. Nama goca-goca itu sendiri artinya itu acak-acak. Jadi kayak kacau balau. Untuk artinya kacau balau. Dari bahasa Jepang. Jadi sesuai konsep makanan kita. Dari hot plate yang begitu rapi. Di aduk-aduk. Jadi kayak sesuai selera. Dimasak di piring hot plate ini sendiri. Menu andalan di sini ada beef black pepper rice. Dan salmon black pepper rice. Wih yummy banget ya. Kita intip penyajian nih yuk. Pertama kita prepare dulu hot plate-nya dulu nih foodies. Kita panaskan. Nah biar gak lengket. Olesi dengan margarin. Memasak di atas hot plate kayak begini. Bisa dibilang terinspirasi dari gaya masak jadul loh. Dulu orang-orang Viking dan Mesir kuno. Memasak menggunakan hot stone alias batu yang dipanaskan. Oke deh kita siapin yuk makanannya. Bikin salmon black pepper rice dulu kali ya. Nasi yang sudah dicetak foodies akan ditaburi dengan black pepper alias lada hitam nih. Mau banyak atau sedikit bisa direquest. Lanjut kita masak salmonnya. Wow ikan salmonnya foodies mengkilap segar ya kan. Jadi pengen langsung dihap aja nih bawaannya. Ya langsung kita masukin ke dalam hot plate di tante yang rapi ya. Tambahkan bawang-bawang bay nih. Rasa manis bawang-bawang bay emang cocok banget kalau duet sama lada hitam. Selain nambah enak, bawang-bawang bay juga bisa bikin kita nambah sehat loh foodies. Soalnya dia mengandung antioksidan yang bagus banget untuk imun tubuh. Mantap. Next, masukkan telur. Beri jagung sama taburan daun bawang juga. Beh, beh, beh. Ini mah beneran menu sehat banget ya. Proteinnya sampe dua macem gitu loh. Oke, sekarang menu beef black pepper rice-nya. Meski harga receh, bahan bakunya gak main-main foodies. Pake daging US. Wow. Penyajiannya 11-12 nih sama salmon black pepper rice-nya. Ada bawaan-bawaan bay telur, jagung juga bawaan daun. Masaknya gak pake lama loh foodies. Cukup 2-3 menit aja. Udah siap tuh buat disantap. Tampilannya cakep, rasanya yummy dan pastinya sehat nih. Ini sih sensasi makan otentik goca-goca ya. Sebelum dilahap, kita guyur saus dulu. Aduk-aduk baru deh tuh dihub. Pilihan sausnya nih foodies, ada dua macem. Garlic soy sauce yang rasanya asin gurih, sama honey soy sauce yang rasanya manis-manis gurih. Mau pilih salah satu atau di mix dua-duanya juga boleh banget. Gak bakal fail kok rasanya. Ya, goca-goca alias diaduk-aduk sampe berantakan dan tercampur semuanya foodies. Liat tuh, bener-bener bikin ngilar gak sih? Yaudah hayuk atu, itadakimasu. Ini berasa lagi di mall. Kali kaki lima nih. Dan ini enak loh foodies. Enak beneran. Wangi, dagingnya tuh pas. Dia gak keras, terus gak terlalu matang juga. Saya suka yang seperti ini nih. Gw liat, warnanya tuh bagus banget ya dagingnya tuh. Masih agak kemerahan. Eh foodies, psst, bocoran nih buat yang mau makan disini. Kasih bumbu sausnya jangan pake irit ya. Tuang aja yang banyak, biar makin oishi. Untuk sensasi pedas, boleh banget ditambahin sama bubuk cabai. Cuma bubuk cabainya emang gak sepedes cabai rawit ya foodies. Eh, ngomong-ngomong salmonnya dari tadi dianggurin nih. Gantian dong. Sama kayak tadi, kita tuang saus, aduk-aduk. Makan deh. Rasly foodies, aroma khas salmon ini, ini berasa banget. Hmm, yummy. Hmm, ini emang juara sih. Juara emang salmonnya ya. Ketika makan, yang salmon ini, daging salmon itu mendominasi banget. Aroma khas dari salmon itu kan enak banget ya. Karena saya sendiri suka sama salmon. Itu mendominasi dalam mulut. Wih, ini cakep sih. Kebayang sih, semana enaknya. Bahan-bahan segar terus dimasak langsung di atas hot plate. Dan dinikmatis lagi panas. Bah, itu mah gak ada lawan. Apalagi tekstur renyah jagung dan buang-buang bayi ini ikut meramaikan sajian dari hot plate. Renya, duet barang kenyalnya salmon juga daging. Juara. Ayo, kepengen ya. Hahaha, iyalah, masa enggak? Yaudah, bagi yang mau mampir nih ya, bukannya mulai pukul 6 sore. Ingat nih foodies, jangan kepagian ya datang ya. Oke, hehehe. Kan masih bulan ramadhan, kalau datangnya pagi-pagi, belum geduk besti. Hahaha, makan receh biar harga receh, tapi rasa enggak recehat. Foodies memilih menu berbuka puasa, bagusnya yang variatif dan enggak harus itu-itu aja. Bener apa betul? Hahaha. Soalnya nih, di sekitar kita ada banyak banget jenis kuliner yang bisa dinikmatin sebagai makanan pembatal puasa. Nah, jika foodies berada di Surabaya dan ingin berbuka dengan yang segar-segar, kulinernya satu ini kayaknya kudo banget deh buat dicobain. Yes, ini dia es kacang hijau man-man. Soal rasa, jangan diragukan lagi lah. Lihat aja tuh pembelinya, datang silih berganti foodies. Bahkan sampai rela tuh makan sambil berdiri. Waduh, waduh. Emang sih, es kacang hijau di sini cuma dijual gerobakan. Tapi warung ini selalu ramai sama pelanggan dan bahkan sempet viral lah di medsos. Nggak nyangka kan? Ya gimana nggak tenar juga sih? Sebabnya foodies, rasa makanan yang dijual di sini tuh pol banget lezatnya dan nikmat banget. Eh, by the way, untuk pilihan menunya, di sini ada es kacang hijau biasa dan es kacang hijau spesial. Dan yang paling favorit nih, varian spesialnya foodies. Karena disajikannya komplit, padat, banyak dan juga menggiurkan. Jadi banyak yang suka deh. Yaudah sih, daripada kelamaan dan makin penasaran, sekarang kita pelototin aja yuk cara penyajiannya. Kuih, kepo kan? Karena ini kacang hijau foodies, awalnya udah pasti tuangin dulu rebusan kacang hijau. Lalu kasih deh tersantun kelapa dan ketan hitam. Selanjutnya, kasih potongan daging, buah kelapa, pancake durian, dan serutan es batu. Nah, untuk menambah rasa manis, tambahkan sedikit air gula di atasnya ya. Menurut para pelanggan yang datang, kacang hijau di sini memiliki tekstur yang lembut. Selain dimasak nggak terlalu encer nih, tingkat kematangan kacang hijaunya juga lebih merata. Ditambah lagi dengan nikmatikatan hitam, kelapa, dan pancake durian yang aduh, menggugah banget ini foodies. Setiap santapan juga terasa menyegarkan di tenggorokan lho. Secara gitu kan disajikannya pakai es batu foodies. Eh iya, jangan kaget ya kalau tau harga jualnya. Tau nggak, mulai Rp 7.000 aja hingga Rp 14.000 untuk satu porsi. Widih, bener-bener receh ini mah. Dan foodies, karena itu semua, dalam sehari warung ini bisa menjual hingga 300 porsi. Wah, wah, wah. Ini mah beneran ajib nih. Enak sih, enak banget. Itu apa namanya, duriannya terasa. Kacang hijau juga terasa. Enak. Angka 9. Lembut sih. Untuk harganya gimana, kak? Harganya murah. Anyway foodies, es kacang hijau man-man ini di jalan Arjuno, Surabaya sudah ada sejak tahun 1976. Sekarang usaha kuliner ini dikelola sama Mas Rudy dan istrinya selaku generasi kedua. Meski jualan setiap hari mulai jam 8 sampai jam 12 malam, seringkali dagangan di sini udah sold out tuh sebelum tengah malam. Wow. Foodies yang namanya buka puasa kalau gak pakai gorengan rasanya ada yang kurang gak sih? Mulai dari tempe, tahu pasti semua udah dicobain. Tapi kalau gorengannya super panjang kayak begini, udah pernah nyobain belum? Dari bentuknya aja, kira-kira udah tahu kan? Kalau kali ini makan receh bakal nyobain cakwe sepanjang setengah meter. Waduh, auto kenyang sampai sahur ini mah. Nah, foodies ini ya, kalau buburit naik kodong-kodong emang seru banget. Apalagi kalau yang panjang kayak gini tuh emang lebih seru. Kita juga bakal kulineran yang panjang dan pastinya enak banget, foodies. Penasaran gak sih? Ikutin terus pokoknya. Berhenti bang, ini cakwe-nya. Ya, thank you ya bang. Isi, babe. Nah, ini nih foodies, babe ini jadi langganan saya. Ya, soalnya disini cakwe-nya macem-macem, ya gak, babe? Cakwe gerobakan yang satu ini punya menu cakwe yang super komplit nih, foodies. Mulai dari rasa original, piju, mozzarella, selsis, beef, dan ayam suwir. Selain cakwe, disini juga menyediakan beragam odading yang dijamin bakal manjain lidah para pecinta manis. Nah, foodies, jadi kalau aku disini kan biasanya pesen cakwe-nya tuh yang cakwe biasa. Tapi ini, aku mau kasih challenge ke babeh. Boleh gak sih aku pesen cakwe, tapi yang panjangnya setengah meter? Bisa, asal penggorengannya lebih gede. Karena penggoreng wajan ini, ya gak nyampe kali setengah meter. Oh, gak bisa. Kalau dibikin kayak melunker-melunker gitu bisa? Misal Allah, akan saya coba. Nah, gitu dong, babe. Gitu, kita harus coba. Oke, siap. Nah, kayak gitu, tapi aku sambil bikin boleh, babeh? Boleh, silahkan. Oke, pertama kita ngapain dulu. Untuk membuat cakwe dan odading, babeh udah nyiapin adonannya terlebih dulu, foodies. Saking banyaknya pelanggan, dalam sehari babeh bisa ngabisin 25 kilo tepung lho. Mantep gak tuh? Sebelum dicumbungin ke minyak panas, adonan tepung ini perlu ditipiskan dan dibentuk sesuai pesanan dan isiannya, foodies. Kalau ini berdirinya udah dari kapan, si, babeh? Berdirinya, si, kita udah mau tiga tahun. Semenjak saya kena dampak COVID-19, dengan catetan, pengusaha tidak bisa sanggup menerima karyaan lagi. Tuh, Budis. Ternyata dari musibat ada berkahnya di sini, Budis. Baru tiga tahun, tapi udah laris banget, ya, men. Uang mau udah lari, ini dia dengan hasil uang. Oh, ya, dari situ, ya? Iya, ya, ya. Oke. Ini enggak ada, satu-satunya. Tentang meter dimasukin, Budis? Wow! Tantangan bikin cakwe setengah meter ini juga ada di proses menggorengnya. Yes, pastinya perlu wajan yang gak kecil juga ya, biar muat gitu dong. Jadi nih, Budis, cakwe setengah meter. Ini panjangnya 50 cm ya, busunya. Yang ini varian original, tapi kita coba dulu nih, bikin yang lain, karena kan di sini juga yang favorit, ada mozzarella, ayam sihir, sama sosis. Kita bikin juga, tapi yang biasa aja kali ya, Budis, ya. Mau yang model sosis double-double, jumbo. Wah, ada yang jumbo? Ada. Boleh, mantep, tapi udah. Oke, kita bikin yang jumbo ya. Widih, ternyata nih, Budis, selain challenge cakwe setengah meter, Babe udah punya menu andalannya cakwe jumbo. Sesuai namanya, cakwe ini berisi dua buah sosis dengan tambahan mozzarella. Wih, mantul. Di sini, Babe-nya kayaknya lagi sibuk ngelainin yang lain nih. Yaudah lah, kita pesen aja. Udah, aku mau pesen yang lain, yang komplit, tapi dibungkus. Nah, aku tunggu di sana ya, Babe-nya. Di mana, Pak? Di situ? Oke, siap. Oke, siap. Thank you ya, Babe-nya. Oke, sama-sama. Menu andalan lainnya, cakwe ayam suwir dengan isian tumisan ayam racikan Babe nih, Budis. Biar makin lazis, isian ini juga dilengkapi dengan saus mayonis. Ih, sedap. Selain itu, yang berbentuk unik mirip Oda Ding ini juga merupakan menu cakwe andalan berisi pati daging dan dicetak berbentuk bulat. Waduh, digoreng dadakan kayak begini mah. Atau bikin ngiler gak sih, Budis? Budis, tadi ngabu-buritnya udah naik ngodong-ngodong dan ini buka kuasanya. Sama view Danau Sunter yang aduh, aduh banget. Dan tadi kita juga udah bikin cakwe kan? Nih, udah dibawa nih. Cakwe setengah meternya nih, Budis, yang tadi kita challenge. Pandang banget ya, ini makannya gimana? Langsung aja kita coba ya dari ujung kali ya, Budis. Gimana, Budis? Udah pernah nyobain belum nih sensasi makan cakwe setengah meter? Kalau gini sih, namanya makan berat ya, bukan comilan ini mah. Tadi ya, kalau kita makan tuh teksturnya kayak kenyal-kenyal, cewi, lembut gitu. Kalau dibanjirin sama sausnya ini, rasanya jadi kayak di mulut tuh lumer, Budis. Udah gitu sausnya nih. Ada rasa bawangnya yang kuat sama pedesnya tuh yang emang enak aja di mulut gitu, bukan yang pedes lebay. Jadi dicocolin ke cakwe-nya cocok banget. Karena cakwe julan babay ini selalu digoreng dadakan, rasa garingnya pun lebih awet loh. Gak bakal dia tuh ngerasain cakwe alet kayak karet, Budis. Budis, jadi begitu aku ngerasain ini cakwe ayam suwirnya, itu gak perlu dicocol sambal lagi. Karena isian ayamnya ini udah pedes, udah gitu gurih. Suwiran ayamnya tuh juga lembut, itu bayangin ada di dalam cakwe. Jadi tuh makin belazis banget. Ini enak yang cakwe ayam suwir. Isian suwiran ayam yang lembut banget ini ditambah dengan saus mayonaise dijamin terasa lumer di mulut. Rasanya racikan ayam suwir babay juga gak usah diragukan lagi deh. Nampol-pol, Budis. Kalau tadi setengah meter, yang ini juga lumayan panjang ya. Tapi beda nih, kalau yang ini tuh isinya sosis sama tadi dikasih mozzarella juga. Coba kita cek atau langsung dimakan nih, Budis. Langsung makan aja ya. Ini kalau aku ngerasain yang cakwe sosis, rasanya tuh kayak makan hotdog sih. Persis kayak gitu. Cuma kalau hotdog tuh ada dalam macem-macem sausnya kayak mayonaise, mustard. Kalau cakwe ini kita makan yang isian sosis. Jadi cocoknya kayaknya dicocol sama saus cakwe-nya nih. Hotdognya Indonesia cocok ya buat jadi sebutan cakwe jumbo yang satu ini. Apalagi isian sosisnya yang gak nanggung-nanggung. Wuh, auto kenyang ini mah. Selain Budis dijamin puas, harga cakwe-nya pun gak bikin kantong jebol. Yang jumbo ini aja gak sampai 10 ribu lho. Yes, receh abis kan. Nah Budis, buat yang pengen nyobain, tadi yang cakwe-nya macem-macem itu mulai dari yang jumbo. Cakwe mozzarella, cakwe ayam suir. Pokoknya komplit deh, semua cakwe ada kayaknya disana. Langsung aja datang ke cakwe babeh mantul di daerah Koja. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Sorry Budis, gimana nih puasanya? Masih tetap semangat dong ya, hingga waktu makhluk tiba nanti. Budis, saling menjaga semangat berpuasa hingga akhir bulan Ramadan itu penting banget lho. Karena saling membantu dan mengingatkan sesama dalam menjalankan ibadah adalah salah satu anjuran dari Nabi Muhammad. Seperti yang ditunjukkan sama kaum remaja masjid di Kabupaten Jembrana, Bali yang satu ini. Menjalankan ibadah berpuasa di Polo Dewata gak mengecilkan semangat mereka lho. Bahkan para remaja disini justru inisiatif membantu sesama masyarakat. Bertempat di Masjid Raudatul Jandah, Banjar Munduk Asem, Desa Cepol, Kecamatan Negara Jembrana. Puluhan remaja disini mengadakan kegiatan terlena. Eits, terlena ini bukan judul lagu yang gitu ya, Budis. Bukan. Tapi terlena ini adalah singkatan dari tagjil gratis bersama remaja Masjid Raudatul Jandah. Mantep kan? Nah disini untuk menu tagjilnya merupakan hasil olahan mereka sendiri, Budis. Biasanya sejak siang hari, remaja-remaja disini sudah sibuk menyiapkan aneka menu tagjil. Seperti es campur, kolak pisang, serta beberapa jenis minuman segar lainnya. Oh iya Budis, es bulan yang mereka siapkan ini isiannya, lihat tuh, lumayan lengkap ya. Mulai dari cincau hitam, jelly, potongan roti, dan juga sirup merah sebagai pemanis. Dan biar makin maknyes gitu ketika diminum, isiannya lengkap dong menggunakan potongan es. Cakep! Pas banget kan buat lo pas bahaga saat berbuka puasa nanti. Apalagi nih Budis, jika seharian berpuasa dengan cuaca terik, wah es campur ini mah pas banget lah ya. Anyway, paket tagjil yang dibagikan disini bukan jumlah ala kadarnya loh Budis. Soalnya dalam sehari disini tersedia sekitar 300 paket tagjil, lumayan banyak kan? Nah ratusan paket tagjil ini langsung dibagi-bagikan kepada semua warga yang melintas di depan masjid. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak semuanya ke bagian Budis. Gak ketinggalan disini juga ada pembagian masker gratis loh. Wah 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 bener-bener jos marki jos ya aksi rumah jam masjid disini. Aksi bagi tagjil gratis ini pun disambut hangat oleh masyarakat setempat. Kita bersyukur dapet tagjil gratis kayak gini ya mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi dan banyak. Budis, kegiatan berbagi tagjil ini sebenarnya bukanlah untuk kali pertama loh. Kalangan remaja masjid disini justru menggelarnya selama 4 tahun terakhir. Aksi positif ini sendiri bertujuan untuk mengadakan kegiatan yang lebih bermanfaat di kalangan remaja ketika bulan Ramadan yang penuh barakah ini.